Baik terima kasih sahabat Thompson Usaha di era pandemi memiliki kesulitan tersendiri Sejak awal 2020, COVID-19 melumpuhkan aktivitas masyarakat Tak terkecuali sektor ekonomi, banyak pemilik usaha mengeluh omsetnya mulai merosot Lain halnya dengan Syari Bayedowi, pemilik usaha dagang hasil logam kudus Menurutnya pandemi menjadi berkah tersendiri Hal ini dikarenakan usaha miliknya makin dikenal di pelosok negeri Selain itu, hal tersebut tak terlepas dari usaha dan kerja keras yang dijalankannya hampir 18 tahun Usaha yang bertempat di rumah pribadi di Desa Hadipolo RT2 RW1 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini Kini memiliki pangsa pasar hingga ke luar negeri Seperti di Australia dan Arab Saudi Produk yang dijual mulai dari pisau dapur, cangkul, gergaji, dan masih banyak lagi Harga yang terjangkau menjadi keunggulan tersendiri Syari yang diberi tanggung jawab sebagai Ketua UMKM Logam Kudus ini Juga merangkul 200 lebih pengrajin logam di Desa Hadipolo Dan 100 lebih pengrajin logam di Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Berikut wawancara kami dengan Syari Beidowi Ketika pandemik atau COVID seperti ini Orang takut ke pasar Orang mau ke mal aja harus peduli-lindungi Jadi bagaimana orang mau beli Akhirnya mereka mencari produk-produk langsung di media sosial Kan gitu? Akhirnya mereka beli langsung ke pengrajinya Itulah keuntungannya Dan kebetulan saya itu pencarian pertama di Google Akhirnya dengan klik nama saya beritanya banyak sekali Masuk The Techcom, TV1, Metro, Beber Saya masuk TV 9 kali sangat berbeda Saya masuk orang ratusan Demikian Imam Shafi dari 100.4 FM Manggala Station Kudus Mengabarkan untuk Lintas Jawa Tengah